Petugas gabungan memeriksa seluruh kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakawuni Lampung di posko penyekatan pintu masuk Pelabuhan Merak. Pasca adanya perpanjangan pemberlakuan kegiatan masyarakat terdarurat pada tanggal 20 Juli lalu sampai 25 Juli 2021, petugas yang berjaga di posko tersebut sudah memutarbalikan kendaraan dengan jumlah 50 unit. Kepala Kepolisian Sektor Pelabuhan Merak atau KSKP, AKP Deden Komarudin menuturkan setelah adanya perpanjangan PPKM dari pemerintah pusat, terlebih lagi saat ini Kota Cilegon memasuki PPKM level 4 memastikan bahwa pemeriksaan dan pengawasan di posko penyekatan merak akan lebih ditingkatkan. Selain itu, petugas juga masih menemukan 7 supir truk yang ingin menyeberang ke Pelabuhan Bakawuni Lampung dengan membawa hasil swab yang menyatakan bahwa dirinya positif COVID-19. Karena hal itu, petugas dengan terpaksa memutarbalikan supir tersebut ke kota asalnya untuk melakukan isolasi mandiri. Sebelumnya banyak temuan sekali, diantaranya para pengundi truk yang mengumpulkan logistik ternyata antigennya positif. Seperti tadi malam ditemukan 7 orang pengundi truk yang positif setelah dilaksanakan antigen di kilometer 68. Karena posko penyekatan merak menjadi pos terakhir di wilayah Banten, petugas akan berjaga selama 24 jam secara bergantian dan mengetatkan pengamanan. Terlebih lagi masih banyak truk maupun penumpang yang nekat ingin menyeberang dan tidak membawa sertifikat sebagai syarat ketentuan untuk menaiki kapal. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Cilegon, Bantan.